Saya percaya Tuhan istri tersembah di ala kita indah siat, amin Dan perbuatannya hebat buat sehat di depan kita Saya tadi udah bicara dengan Pak Kembala, Pak Benarok Seperti ini saya boleh izin bicara sebentar Mungkin diantara Bapak, Ibu, Saudara, ada yang sudah tahu ataupun belum tahu Saya adalah survivor leukemia atau kanker darah Yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022 Semua karena Tuhan Yesus Nah jadi saya difonis dokter waktu itu tanggal 8 Juli 2022 Bahkan waktu saya sudah melayani di tempat ini Pak Menarok tahu, Pak Paulus juga tahu Dengan kondisi saya udah gak bisa lihat mata saya Kurus kering dan telinga saya juga ada darah, penuh darah Nanti kalau keluarga Ibu Saudara mau tahu cerita saya Bisa lihat di Youtube saya ya, Agung Worshiper TV Bagikan video itu kepada siapapun Supaya menjadi berkat bagi banyak orang Nah ketika saya difonis tanggal 8 Juli 2022 Ya, waktu itu saya udah dibawa ke RS Damais Dan saya sudah meninggal tanggal 5 September 2022 Dan saya hidup kembali dan Tuhan Yesus menghidupkan saya Nah Saudara, singkat cerita Saya gak perlu jelasin lagi di jalannya Karena ada nanti lihat video saya ya Selanjutnya video saya ya Dan jadi kemarin, tepat tanggal 30 Juli ya 30 Juli 2024 Itu saya melakukan tindakan medis Yang disebut dengan genetik molekular BCR-ABL kuantitatif Karena saya udah 2 tahun Surpiper leukimia, ya harus saya sudah meninggal Tapi karena hidup lagi, karena Tuhan Yesus Jadi diambil darah saya Dan itu hasilnya nanti akan keluar Tanggal 6 Agustus 2024 ini Ini adalah penentu buat saya Jadi memang harus dibuktikan secara medis Kalau saya percaya, saya udah sembuh Saya udah sehat Tapi memang perlu pembukian secara medis Jadi nanti Bapak Ibu Saudara Tolong doakan saya Ini penentu buat saya Karena sampai sekarang saya masih minum obat kemoterapi yang oral Sampai sekarang Nah ketika hasilnya itu nol Sel kankernya bersih Saya percaya sudah bersih Ya, maka saya tidak perlu minum obat kemoterapi lagi Tetapi saya masih harus check up Per 3 bulan sekali Karena setiap bulan Itu saya selalu ambil darah Dia harus dermais Dan puji Tuhan oleh semua Karena anugerah Tuhan Semua karena kasih Tuhan Yesus Hasilnya semua baik, sehat Dan normal semua karena Tuhan Yesus Terima kasih Doakan saya Semuanya teman-teman ini Biar nanti saya percaya Semuanya hasilnya baik Dan sehat, sembuh-sempurna Dan biar terus kita semua Melayani Tuhan Sampai pada akhirnya Amin Semuanya buat Tuhan Yesus Selamat tinggal Saya siapkan Wadah Tuhan Hari ini kami seluruh jemaat GSK Betlehem Mengarahkan tangan Dan hambamu Mengangkat tangan hambamu Menumpang Minggu depan Semuanya Normal kembali Anamu tidak beruterikat Akan obat-obatan lagi Temoterapi Sebab dia disembuhkan oleh Darah Yesus Disampaikan dalam Youtube Menjadi satu kesaksian Dan menjadi kekuatan Bagi orang-orang Yang sarkus Mengidap penyakit leokimia Bahkan penyakit yang lain Bahwa ketika kami Mengandalkan Tuhan Engkau dokter tabib Di atas segala tabib Terima kasih Bapak Terpuji namamu Pakai agung lebih heran Lebih dasyat lagi Dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur berdoa Haleluya Amin Amin